Intro Seorang pengendara sepeda motor tewas dengan kondisi mengenaskan setelah menabrak truk tangki di jalan lintas Asahan, Sumatera Utara. Korban tewas dengan kondisi luka parah di kepala akibat terlindas roda sebuah truk tangki. Kecelakan lalu lintas yang terjadi di Kisaranaga, Kecamatan Kisaran Timur Asahan ini mengakibatkan pengendara sepeda motor tersebut tewas ketika di lokasi kejadian. Korban yang diketahui seorang pelajar bernama Tomi Prasetyo merupakan warga Rusun 7, Desa Sei Alam, Kecamatan Sei Dadap, Asahan, Sumatera Utara, langsung dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan, Simatupang, Kisaran. Menurut salah seorang saksi mata, kecelakaan lalu lintas tersebut bermula saat korban melaju dengan kecepatan tinggi dari arah medan menuju rantau perapat. Tepatnya di lokasi kejadian diduga korban kurang hati-hati, karena pada saat bersamaan di depannya ada sebuah truk tangki yang akan berbelok ke gudang pemberhentian sementara. Naas, korban langsung menabrak bagian samping kiri truk tangki dan jatuh tepat di roda belakang, hingga kepala korban langsung tergilas truk tangki. Hingga kini kasus kecelakaan lalu lintas masih dalam penanganan petugas Satlantas Polres Asahan. Sementara sepeda motor korban dan truk tangki sudah diamankan petugas sebagai barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut dan jasad korban langsung di bawah perumah duka oleh pihak keluarga. Dari mana kereta Medan ya, dari Medan ya. Dia mau ke sana, jadi mobilnya gimana? Mobilnya dari tangannya mobil mau masuk ke gudang. Langsung keceng aja rupanya ini, sepeda motor keceng ya. Dia nabrak samping apa nggak nabrak depan? Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!